Assalamualaikum Bunda ketemu lagi dengan channel eno tayang Masyaallah Oke depun share kegiatan aku kali ini adalah seperti biasa ke seharian ibu rumah tangga pada umumnya aku ini bersih dulu biasalah ya Bunda puraku kayak inilah eh kalau di pagi hari ya ini kalau nggak salah di hari Minggu ya Bunda jadi kayak kemarin itu vlog aku yang kemarin itu aku sudah food wrap tipis-tipis ya walaupun belanjaan aku sedikit-sedikit saja nggak apa ya keseruan vlog aku yang kemarin lanjut di hari ini Bunda gitu jadi kali ini nanti aku akan masak kerangnya Insyaallah gitu sama kemarin yang aku beli labu ya gitu jadi aku akan masak kerang dan labu gitu kan labu siam ya Bunda ditumis kayak itulah ya tuh jadi ini aku bersih refill seperti biasa ya kalau tisu sudah habis jadi isi kembali gitu ya Bu oh ya untuk tisu biasanya aku beli online Bunda dan itu biasanya eh Pak suami ya yang order aku nggak pernah gitu kan aku hanya bilang ayah tisu habis kayak gitu lah ya jadi nanti di orderin gitu Bunda oh ya Bunda lagi pada apa sahabat Bunda semua pastinya sedang ada yang santai berberes kayak sama aja ya kayak aku ya Bun ya eh Bunda ada nama subscriber aku Bunda Santi beliau bicara bilang sama aku bahwasanya cerita dong awal pertemuan dengan suami disini aku cerita-cerita nggak apa-apa ya Bunda karena kegiatan aku berbersih ya berbersih lap-lap seperti itu jadi aku mau cerita sedikit ya Bunda Santi terima kasih atas perhatiannya Masya Allah tabarakallah sehat selalu buat Bunda Santi jadi awal cerita singkat ceritanya saja ya Bunda aku bertemu dengan pak suami itu di saat usia aku 20 20 antara 20 20 tahun atau 21 tahun aku lupa gitu ya Bunda karena aku menikah di umur 23 tahun sama suami aku saat ini jadi aku bertemu dengan pak suami itu di pada saat di mal gitu Bunda jadi aku bertemu dengan pak suami itu di mal ya karena aku itu senengnya di mal ya Bund parah ya Bund lucu dulu tuh aku kalau masih muda ya namanya masih belia ya Bund kesenengannya itu hanya di mal gitu karena aku ya sama temen-temen gitu ya dan entah gimana cerita bagaimana 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 aku bertemu dengan pak suami di mal gitu Bunda terus ya sudah tukar-tukar nomor handphone kita dulu sudah ada handphone ya cuma dulu handphonenya aku masih pakai Nokia jaman dulu itu Bunda Nokia yang ini Bunda sejuta umat nah itulah aku pakai itu jaman dulu itu dan ya sudah lanjut berkelanjutan kemudian kami ke jenjang pernikahan gak lama sih bun aku sama pak suami itu pacaran hanya satu tahun ya setelah itu kami menikah gitu Bunda dan aku menikah pun di dua tempat ya di Sumatera tempat suami aku dan kemudian di sini di Jakarta di tempat aku gitu Bunda jadi di antara empat bersaudara kakak aku dan adik aku itu hanya aku yang dapat orang Sumatera gitu Bunda sebenarnya dulu ibu aku sangat khawatir ya gitu takut kalau aku tuh dibawa ke Sumatera jaman dulu tuh lagi jaman-jamannya Manohara Bunda nah disitu ibu aku tuh ya rada-rada gimana gitu loh ya karena sempat aku kan hijrah juga ya ke Sumatera dua tahun gitu jadi kembali lagi ke Jakarta ya banyak lika-liku kehidupannya bun yang sudah aku alami sampai hingga detik ini gitu Bunda jadi kalau aku ceritain gak akan kelar ceritanya sampai per episode pun gak akan kelar Masya Allah jadi aku sama suami aku ini sudah menikah hampir 12 tahun 13 ya 15 tahun dah kurang lebih ya Bunda jadi kalau sebenarnya aku kalau boleh cerita di sini ya Bund aku ini kalau ada semua anak aku itu lima ya Bund tapi yang ada Masya Allah Allah kasih kepercayaan hanya satu di yang kedua ya Bund ini anak aku yang sekarang ini si kakak jadi yang pertama itu sulung dan yang kedua kakak ini yang ada yang ketiga anak aku juga ada yang keempat aku keguguran yang kelima belum lama ya sebenarnya gitu ya kurang lebih dua atau tiga tahun lah ya silam gitu jadi kalau ada semua itu keturunan aku lima gitu Bunda jadi ya Allah begitulah singkat cerita saja jadi semua kehidupan yang aku jalani ini ujian sudah aku jalani dan tak akan pernah berhenti ya Bund kalau untuk ujian itu jadi kita harus jalaninya dengan penuh keikhlasan keikhlasan dan kerelaan ya yang pastinya harus redok kalau enggak kita akan berat ngejalanin hidup ini gitu Bunda jadi Alhamdulillah kalau boleh dibilang mungkin orang melihat kalau orang Jawa ya Bund bahasanya Mas Awang Sinawang kali ya Bund jadi kadang kalau orang tuh ngeliat oh enak ya ini 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 oh enak ya ini 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 jadi kita akan selalu melihat ke atas itu tidak baik ya Bund jadi mending kita harus tetap berada keadaan kita saat ini saja gitu ya dan pastinya kita harus bersyukur bersyukur dan bersyukur gitu Bunda jadi Alhamdulillah aku dan pak suami ini sudah hampir 15 tahunan ya kurang lebih ya Bund aku jadi kalau ada anak aku yang pertama itu anak aku sudah kuliah kalau ada gitu jadi Alhamdulillah aku jalanin hidup aku sampai detik ini dan doakan kami ya Bunda semoga aku dan suami selalu sehat dan juga anak aku yang sekarang Masya Allah dan semoga aku dan suami sakinah mawadah dan warohma ya Bund Amin Bunda Santi jadi ya sudah ya kurang lebih seperti itu saja kan kita deketan nanti kalau itu bolehlah kita bersuai ya Bunda Masya Allah jadi seperti itu ya Bund oke aku mau sapa-sapa sahabat bun-bun dulu nih sebelum aku kelupaan untuk sahabat bun-bun yang di sana di luar sana sahabat online aku aku ucapkan banyak terima kasih ya sudah support aku dan dukung aku untuk perkembangan channel aku sampai saat ini Masya Allah Alhamdulillah sudah banyak kemajuan walaupun perlahan enggak apa-apa ya Bund dan yang sudah like, comment, subscribe untuk aku aku juga ucapkan banyak terima kasih dan juga untuk sahabat bun-bun yang baru menemukan channel Eno Tayang ini semoga terhibur salam kenal dari Eno Tayang dan semoga sahabat bun-bun online betah ya lihat video Eno Tayang ini yang enggak seberapa ya kayak gini aja ya Bund sederhana namanya juga ibu rumah tangga kan vlognya gitu jadi ya ini aja gitu yang ada gitu dan aku pun berusaha untuk selalu memperbaiki dari hasil video aku insya Allah ya Bund dan untuk sahabat online aku dan untuk sahabat bun-bun yang sudah meng-share di tab komunitas dan media sosialnya aku ucapkan juga banyak terima kasih barakallah untuk sahabat bun-bun online gitu oke Bunda kembali ke video ini ngomong-ngomong aku masak si kerang Bunda jadi entah tadi gimana ceritanya ya Bund pokoknya kayak gitu lah ya nanti ada aku tertulis deh karena aku kan di luar ini ya cerita kegiatan aku nah ini cerita punya cerita enggak muat nih Bund penggorengannya nah jadi di teflon ini full gitu ya ternyata si kerang banyak amat gitu sama si bumbunya aja udah full banget jadi aku pindahin nih ke wajan legend aku wajan legend pokoknya aku masih memburu wajan legend yang bener-bener aku pengenin semoga aja ada ya Bund kalau yang kayak gini kan biasa ya Bund banyak ya Bund aku mau yang unik yang etnik semoga aja ada kemarin itu pas aku jalan-jalan enggak ada Bunda bukanlah enggak ada sih aku enggak ngelewatin sebenernya aku juga ada yang mau aku beli juga tapi enggak lewat situ pak suami gitu jadi ya sudahlah next time aja cari di daerah lain doakan saja ya Bund nah ini seperti biasa Bunda kembali lagi ke video aku selalu pakai bawang putih aku ya andalan si baceman gitu jadi Alhamdulillah lebih berasa geget gitu rasanya Alhamdulillah jadi ini kerang ini aku ngebersihinnya lama banget Bund sampai si kerang pucet banget gitu kan karena kayak gitu lah ya kan kerang ini kan harus ada bulu-bulu halus gitu ya Bund jadi sampai bener-bener dikucet abis sama aku nah dan ini aku lanjut lagi untuk masak labu siem Bunda jadi kayak inilah ya tadi aku minta dikit bumbu-bumbunya bawang putih bawang merah kayak gitu lah Bunda udah paham lah ya namanya juga tumisan kayak gitu lah paling bedanya ditambahin apa ya kalau ini aku pakai si ini Bunda seperti biasa tumisan labu siem ini aku selalu pakaiin apa Bunda namanya ebi gitu Bunda nah ini dia ebinya nah ini lebih gurih ya Bund dan lebih terasa enak buat aku ya Bund gitu Bunda dan ini Alhamdulillah masakan aku sudah selesai bisa disantap sama anak dan suami aku Masya Allah Alhamdulillah oh ya di sini juga ada empe-empe yang tadi pagi nih Bund empe-empe ada anda kalau nggak salah jadi direbus aja nah ini sudah selesai Bunda ya di akhir video aku ucapkan banyak terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan hilaf aku segala perbuatan video aku yang kurang berkenan aku mohon maaf ya Bund sekiranya bisa dimalumi dan ini cucian aku Bunda yang udah mau dijemurin juga ini sisa tadi apa cucian piring aku nah oke udah selesai semua Bunda jumpa esok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati